Renungan pagi hari ini Tetap sehat dan bersemangat Menghadapi pembelajaran jarak jauh setiap harinya Oke? Oke deh! Nah, kalau kita berbicara soal kesehatan nih Saat ini kebiasaan untuk cuci tangan Menggunakan sabun dan air mengalir Sangat ditekankan Karena hal ini terbukti Bisa membuat kita terhindar Dari penularan virus COVID-19 Mungkin anak-anak ada yang pernah bertanya-tanya Hmm, sejak kapan sabun ditemukan dan digunakan? Sama seperti teacher Nah, mari kita simak informasi berikut ini ya Dari penelitian sejarah Sabun ternyata telah ditemukan dan dipakai Sejak ribuan tahun yang lalu Orang zaman dulu Sudah mulai membuat sabun Dari minyak Yang dihasilkan dari lemak tumbuhan Atau lemak hewan Jadi, minyak yang berasal dari lemak tumbuhan dan hewan Dicampur dengan abu Abu adalah bubuk yang berasal dari sisa pembakaran kayu Nah, bagaimana di zaman modern? Saat ini, sabun sudah dibuat dengan teknologi yang canggih Banyak pabrik-pabrik yang membuat sabun Sabun diberi aroma atau pewangi Dan warna-warni yang menarik Sabun juga dicetak dengan berbagai bentuk yang cantik-cantik Beraneka jenis sabun dibuat Ada sabun batang, sabun cair, sabun kertas juga ada Kegunaannya pun macam-macam Ada yang khusus untuk wajah, untuk mencuci tangan Ada sabun khusus untuk mencuci pakaian Dan perabotan rumah tangga yang lainnya Wah-wah, macam-macam deh pokoknya Yang jelas, apapun bentuknya sabun Dan dari bahan apapun sabun dibuat Sabun berfungsi untuk membersihkan Segala noda dan kotoran yang melekat Akan menjadi hilang dan bersih kembali Berkat sabun Nah, anak-anak Kalau ini tadi adalah segelas tentang sabun yang bisa membersihkan Pertanyaannya adalah bagaimana kalau di dalam kehidupan rohani kita Kita ingin membersihkan hati kita Bukan hanya benda, bukan hanya tubuh kita yang harus dibersihkan Hati juga ternyata penting untuk selalu bersih Kalau hati kita bermasalah Bisa muncul iri hati Sakit hati Patah hati Hati yang terluka Dan sebagainya Hati yang bermasalah atau tidak bersih Adalah penghalang kita Untuk mendekat kepada Tuhan Itu juga bisa menghalangi kita Untuk menerima jawaban doa Dan juga membuat kita terhambat Untuk merasakan kebaikan Tuhan Firman Tuhan Tak henti-hentinya menasehati dan memperingatkan kita Untuk selalu menjaga hati Amsal 4 ayat 23 menuliskan Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Hmm, jadi kalau hatinya mau bersih Pakai sabun apa ya? Hehehe, tidak perlu pakai sabun Supaya hati kita tetap bersih Kita membersihkannya dengan firman Tuhan Dengan rajin membaca Alkitab Dan taat melakukan firman Tuhan Roh kudus pasti akan menuntun kita Untuk melakukan hal-hal yang baik Kita akan semakin mengenal Tuhan Dan kehendak Tuhan Sedikit demi sedikit Hal-hal yang negatif Hal-hal yang buruk yang ada di dalam hati kita Akan terkikis Ya, tentu butuh proses Tapi anak Tuhan yang sungguh-sungguh Akan setia Dan Tuhan akan menolong kita Supaya semakin hari Kita berubah menjadi semakin serupa Dengan Tuhan Amin